Munculnya sejumlah nama yang sudah tidak asing lagi di kancah politik Sumatera Selatan untuk ikut di ajang Pilkada Sumsel November mendatang, membuat ajang Pilkada Sumsel diprediksi ketat dan menarik. Ketat dan menarik seperti itu prediksi dari pengamat politik yang juga dosen di kampus Tisi Pol Chandra di Muka, Ong Berlian terkait dengan Pilkada Sumsel November mendatang. Hal ini dikarenakan sejumlah nama yang sudah tidak asing lagi muncul dan menyatakan kesiapan untuk maju serta melakukan sosialisasi ke masyarakat. Ong Berlian juga melihat jika seluruh calon yang akan maju sudah cukup berpengalaman di dunia politik Sumsel. Dan saat ini para pendukung masing-masing calon telah turun ke masyarakat, sehingga Pilkada Sumsel akan sulit diprediksi siapa yang akan jadi pemenangnya. Kita lihat peta politik ini bersaing ketat ya, jadi sulit kita untuk memprediksi siapa yang akan memenangkan pemilihan ini. Tapi yang jelas, masing-masing bakal calon ini sudah turun ke bawah dan sudah bersosialisasi, termasuk juga kesiapan dari pendukung patai politik. Mereka juga sudah mulai bergerak dan juga saya kira ini lebih menarik ya, pemilihan umum untuk Kepala Daerah Provinsi Masyarakat yang akan dilaksanakan 27 November 2024 ini akan semakin sengit dan semakin ketat. Tentunya hal inilah yang membuat Pilkada Gubernur Sumatera Selatan dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan semakin meriah. Sementara itu terkait dengan program-program yang dijadikan isu oleh para calon cukup relevan dan sudah umum, karena masih tentang isu yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat.